Pedang Ular Mas Kim Cho Akiambap ke-24 Orang itu memakai pakaian kasar dan sepatunya sepatu rumput, di bebokongnya ada golok panjang, Sin Ke lantas kenali, dia adalah Cui Hye Bin, keponakannya Cui Ciusan ada apakah ia tanya pemuda itu? Hye Bin tidak lantas menyahuti, ia hanya keluarkan sesampul surat dari sakunya, ia haturkan itu kepada ini Paman Cilik, Siow Susiok, Sin Ciei Awasi surat itu, ia baka alamatnya, kepada murid-muridku ia kenali surat gurunya, maka ia lantas menjurah, habis itu ia menyambuti dengan kedua tangannya. Kemudian ia buka sampul itu, akan keluarkan suratnya untuk dibaca, guru itu menulis ringkas saja. Kami kaum Hoa Sanpei mempunyai pesan turun-menurun ialah sesuatu murid tak dapat pangku-pangkat di dalam pemerintahan karena sekarang Giamong sudah berhasil dengan pergerakannya yang besar, murid-murid kita pun sudah lakukan tugasnya, maka sesuatu murid mesti lantas undurkan diri nanti di malaman bulan Purnama Dari bulan keempat kamu mesti berkumpul di puncak Hoa San surat itu dibubuhkan tanda tangan dua huruf Jin Cheng Sin Ciei kaget kalau begitu temponya rapat tidak ada satu bulan lagi kita mesti berangkat sekarang kata dia Memang, pamanku juga hendak lantas berangkat, Hiye bin kasih tahu. Mari kita pulang Sin Ciei mengajak Maka mereka berjalan dengan cepat begitu lekas Sin Ciei memasuki gang di mana terletak rumahnya, ia dengar ramai suara beradunya pelbagai alat senjata, ia juga dengar suara cacian Ia jadi kaget maka ia lantas lari beberapa serdadu Beng kelihatan lari serabutan Tentara Beng Tiau sudah buyar kenapa di sini masih ada lagi pemuda ini pikir ia lari semakin keras, hingga tibalah ia di depan rumahnya Di ambang pintu, Hoa Teksiu sedang labrak belasan serdadu Beng yang berada di dalam rumah yang nampaknya hendak nerobos keluar Untung untuk mereka ini mereka hanya diancam saja, untuk dicegah loos, kapan Teksiu lihat gurunya datang, ia bersenyum ia lantas lompat minggir Maka serentak belasan serdadu Beng itu lari keluar, saling tabrak hingga ada yang ngusruk jatuh Sebentar saja tidak kelihatan dan jangan mereka juga, selagi gurunya pandang dia, Teksiu tertawa Serdadu serdadu Beng itu lihat rumah kita besar, mereka menyerang masuk untuk menggarong katanya Sin Ciei bersenyum, syukur aku keburu pulang, kalau tidak celakalah mereka bilangnya Bertiga mereka masuk ke dalam, justru mereka berpapasan dengan Ang Seng Hei, yang mendatangi sambil berlari keras Mukanya pucat sekali romannya sangat tegang, celaka Celaka demikian teriakannya berusatu ang ulang, ada apakah tanya Sin Ciei yang menjadi kaget Tia Tia, Tia lo hucu kata Seng Hei yang tak dapat berbicara jelas, melihat demikian Sin Ciei serta yang lainnya segera memburu ke kamarnya Tia Ceng Teok, ketua dari Ceng Teok Hei Begitu sampai di dalam kamar, semua orang kaget tidak terkira, Tia Ceng Teok berlutut dengan tubuh Sudah menjadi mayat golok tajam mengkilap mancap di dadanya, tangkap si pembunuh berteriak si Tian Kong yang menjadi gusar bukan kepas satu ang Malah ia segera mendahului lompat keluar jendela, Okwilam Hoteksiu dan beberapa yang lain turut lompat keluar untuk susul si pembunuh Sin Ciei cari tahu napasnya Ceng Teok hidungnya benar-benar napasnya ketua Ceng Tope itu sudah berhenti Malah tubuhnya pun sudah jadi dingin, jadi dia telah menutup mati sejak sekian lama, jadi kematiannya diketahui sesudah terlambat Kemudian anak muda itu perhatikan golok yang nancap di dada kawan itu Di gagang golok terikat selembar kertas yang ada tulisannya, terdiri hanya dari delapan huruf yang artinya Hamba yang rendah mati bersama-sama Seri Baginda, surat peninggalan itu membuktikan Tia Ceng Teok bukan mati dibunuh Dia hanya bunuh diri berkorban untuk junjungannya, rupanya bekas pahlawan raja ini telah lantas dengar kematian dari Kaisar Cong Ceng Dan segera korbankan diri karenanya, untuk unjuki kesetiaannya terhadap raja itu yang dia tetap cintai Tanpa merasa, saking terharu, Shin Chie meneteskan air mati yakagumi ketua dari Ceng Teok Pei ini yang tidak melupakan junjungannya walaupun dia telah diperlakukan tak selayaknya oleh junjungan itu Lantas anak muda itu perintah orang susul si Tian Kong semua sambil berbareng Perintah orang lekas beli peti mati dan lainnya barang keperluan untuk urusan jenazahnya Ceng Teok Sebagai ketua dari Ceng Teok Pei, jenazah Tian Ceng Teok tidak dapat dirawat sembarangan saja Akan tetapi suasana sedang kacau, terpaksa segala apa dilakukan secara sederhana Semua anggota Ceng Teok Pei juga tidak dapat diberi kabar lagi di itu hari juga Jenazah dikubur dengan semua orang ujuk hormat mereka yang terakhir selama kerepotan mengurus jenazah itu Ceng Ceng seorang saja yang tidak kelihatan muncul Mulanya Shin Chie tidak menaruh perhatian adalah kemudiannya tanyakan Wan Chie Mana Nona He'e sudah setian lama aku tidak lihat, nanti aku panggil dia Kata Nona Chie yang lincah, ia lantas pergi ke kamar Ceng Ceng akan terus mengetok pintu dengan perlahan Adik Ceng, adik Ceng ia memanggil tidak ada jawaban Wan Chie ulangi ketokan pada pintu Ia pun memanggil berulang-ulang tetapi tetap tidak ada jawaban Sampai Shin Chie datang sendiri karena heran Anak muda ini tolak pintu yang terus terbuka Nyata kamar itu kosong Malah pakaian pedang dan abu ibunya si Nona telah bawa semua Setelah melengak sekian lama, Shin Chie coba memeriksa kamar itu Sampai di bawah bantal ia dapatkan sepotong kertas yang ada tulisannya ringkas saja bunyinya Karena sudah ada Kim Kie Giok Yap Buat apa ada aku si orang rakyat jelata Kembali Shin Chie melongo sebab pikirannya kusut sekali Ia mengerti kenapa Ceng Ceng kabur sebab dia bercemburu terhadap Akiu alias Tiang Pengkong Cu Kata Kim Kie Giok Yap itu cabang emas dan daun kumala Berarti putri raja ia menyesal untuk sifat cupat dari Nona itu Yang masih tidak bisa mengatasi diri adik Ceng Kelihatannya tetap kau belum mengerti aku Ia mengeluh di dalam hati ia pun berkhawatir sekali Ia langit dui udia buron Hampir dia celaka di tangan orang asing Sekarang dia kabur pua Selagi suasana begini keruh Kemudian dia pergi duduk di atas pembaringan Shin Chie berdiam saja Wan Jie heran Ia pergi keluar Untuk memberi kawan-kawannya maka orang lantas pada masuk Antaranya ada yang menghiburkan Ada yang memberi pikiran Wan Jie masih muda tetapi cerdas sekali Wan Siang Kong Katanya sekarang ini tidak ada fakadahnya Akankah berkhawatir atau berduka saja Nona Hei E gagah Siapa berani main gila terhadapnya? Aku pikir baik urusan jatuh begini Waktunya rapat di Gunung Hoasan sudah sangat mendesak Baik Siang Kong segera berangkat bersama Paman Apa Enci Ho serta lainnya Biar aku sendiri berdiam di sini Untuk rawat Enci Akiu Si Siok Su bersama Tia Losu Ol Siok Su dan semua orang Kim Leong Pang pun Akan tetap berdiam di sini Untuk berikhtiar membantu cari Nona Hei E Kia Nanti kirim pemberitahuan ke seluruh tujuh provinsi Supaya semua saudara nanti tolong mencari juga Serta memperhatikan Nona Hei E itu Shin Chie manggut-manggut mendengari Nona Chiao itu Bagus pikiran kau, Nona Chiao, katanya Baik, aku nanti bekerja menuruti kau Hanya mengenai Teksiu, aku pikir baik ia tidak usah turut Ia boleh berdiam saja sama kau di sini Sekarang ini ia belum resmi menjadi anggota partai kami Hoasan Pei Kedua matanya Teksiu bersinar kapan ia dengar perkataannya guru ini Tadinya ia hendak bicara, tetapi mendadakan ia batak ikan itu Tiba-tiba saja ia ingat ceng-ceng juga agaknya cemburu ia Jadi kalau ia ikut anak muda itu, si anak muda akan jadi kurang merdeka Akhirnya terus tutup mufut, ia melainkan bersenyum Tetapi, di dalam hatinya ia kata Kau tidak suka ajak aku pergi ke Hoasan Aku toh bisa pergi sendiri Nona Ho ada bekas pemimpin Ngoroto kau Ia sudah biasa ambil putusan sendiri Sudah biasa ia bertindak sendirian Walaupun ia telah ubah haluan Masih ada sisa-sisa adatnya ilu Maka itu, setelah ambil putusan akan pergi seorang diri ke Hoasan Ia terus pikirkan dayanya bagaimana agar ia bisa bertamu sama Chous Pei Pemimpin dari Hoasan Pei Setelah bersiap, Shin Chie menghadap Tiong Ong untuk beritahukan maksud kepergian berapat di Hoasan Untuk kepamitan, ia juga ambil selamat berpisah dari Lich Gam Tiong Ong memberi persen banyak barang kemata Tempu Shin Chie hendak menampik Ligam kediping matupadanya Maka ia lantas terima sambil mengaturkan terima kasih Ketika Ligam antar saudara ini keluar dari istana Ia menghela nafas dan kata Saudara kau telah berhasil lantas sekarang kau undurkan diri Inilah tindakan paling tepat di sini Aku merasai gencetannya manusia rendah akan Tetapi tak dapat aku meletaki jabatanku Maka aku ingin pertaruhan jiwaku untuk membalas budinya Tiong Ong NG Wajahnya jenderal ini menjadi guram To aku, jaga saja dirimu hati-hati Shin Chie pesan Umpama kata kau menghadapi sesuatu bahaya Meski juga aku berada jauh selaksali Pasti aku akan datang untuk menyusulmu sambil linangan air mata Dua saudara angkat ini berpisahan Besoknya Shin Chie berangkat dengan menunggang kuda hitam hadiah dari Giamong bersama Ia turut apa sih? Mpegagu Cui Ciu San Cui Hie Bin Anto Anio An Siow Hwi dan Ang Seng Hei Enam orang berikut Tai Wie dan Siow Ko Ai Kedua binatang piaraannya Mereka ambil tujuan barat Menuju kehoasan mereka menunggang kuda pilihan Maka itu dengan lekas mereka telah sampai di Wanpeng Dimana mereka singgah di hotel Untuk beristirahat besoknya pagi Habis bersantap dengan matanya yang awas Seng Hei lihat seekor kalajengking dan seekor Kelabang di pojok tembok Dipantek dengan paku Ia bercekat hati Segera ia tarik ujung baju Shin Chie untuk kisiki majikan ini Kapan si anak muda saksikan dua ekor binatang berbusa itu Diam-diam ia manggut Ia mengerti Dua binatang itu mesti ada hubungannya sama Ngo Tokau Maka ia sayangi Hotek Siu tidak turut bersama Kalau tidak tentulah murid itu bisa memberi penjelasan Seng Hei Cerdik Ia dekati Jongos untuk diajak bicara hal yang tidak ada kepentingannya Setelah mana Ia tunjuk kalah dan keburang itu sambit kata Dua binatang berbisa di tembok itu tentulah dipantek oleh beberapa orang yang berbicara dengan lidah selatan Seng Jongos tidak curiga Malah ketika ia menjawab Ia tertawa Jikalau tidak karena telah dapat uang ingin aku buang saja dua makhluk jahat itu Esungguan menyebalkan Demikian jawabnya Ia tekuk-tekuk jarinya Belum sampai dua hari Orang-orang yang menanyakan itu seperti kau cuon ada belasan banyaknya Serapa sebenarnya yang telah pantek binatang itu seorang pengemis wanita tua Seng Hei Segera lirik Sin Ciei Siapa saja yang telah menanyakannya tanya dia sambil dia sesapkan sepotong parak hancur di tangannya si Jongos Kalau bukan segala tukang minta-minta tentu segala orang tidak karuan sahut Jongos itu sambil tertawa Aku tidak sangka Suon kau pun menanyakannya Ah, kau upahi aku Ketika si uap pantek paku itu Siapa saja yang melihat dia Seng Ciei turut menanya Itu hari sungguh kebetulan berkata si Jongos Mulanya satu siangkong muda dan cakep Yang minum arak sendirian saja beberapa siangkong Itu? Bagaimana usianya danananya? Nampaknya dia lebih muda sedikit daripada kasiangkong Dia demikian cakap hingga tadinya aku menyangka kepada anak wayang Setelah dilihat pedang di pinggangnya, baru aku ubah dugaanku itu Dia seperti lagi kematian sanaknya, mukanya lesu, sepasang alisnya mengkerut Dia minum arak akan tetapi kedua matanya merah Melihat dia, orang bisa merasa kasehan Orang segera menduga pada Ceng Ceng Eh, kau jangan omong semelarangan Hie Bin menegur Ia anggap sial akan sebut Ceng Ceng kematian orang di rumahnya Kaget Jongos itu tapi ia terus susuti meja Apakah Suon Suon hendak berangkat sekarang? Dia tanya, habis bagaimana Seng Ciei masih tanya Jongos itu masih melirik pada Hie Bin Baru ia menyahut selagi siangkong itu minum Aku dengar tindakan kaki di tangga lauteng Lantas aku lihat datangnya seorang tua Rambut dan kumis jenggotnya putih semua Akan tetapi romen dan tubuhnya masih kekar sekali Dia membawa sepotong tongkat yang ia taruhnya Sambil deket ruki keras di lantai sampai cawan-cawan di atas meja turut mengetar Sin Ciei terkejut Itulah Un Beng San, pikirnya Ceng Ceng bertemu sama samyayanya Kira bagaimana dia dapat loloskan diri orang tua itu Duduk di meja di samping mejanya siangkong itu Jongos melanjuti Dia lantas minta arak dan sayurannya Dia baru duduk Lantas datang seorang tua Tain Anehnya beruntun telah datang semuanya empat orang tua Semua rambut dan kumisnya putih Mukanya merah segar Senjata mereka ini ada yang tombak cagak pendek Ada yang runcing kulit mereka tidak melihat satu pada lain akan Tetapi mereka duduk masing-masing di satu meja yang aneh Ialah mereka kita risih siangkong Hal itu membuat aku sangat heran Habis itu tidak lama datanglah si pengemis wanita tua Mulanya majikan hendak usir pengemis ini siapa tahu Terang ia membuat satu suara nyaring Hingga aku terkejut Tuan sangka apa sudah terjadi Apakah itu ia bin balik Tanya Ini dia yang dibilang Malaikat tuang berkeredong kulit anjing Orang tidak dapat dilihat dari wajahnya saja Jawab si jongos yang tegas kekagumannya Suara nyaring itu adalah sepotong besar pelak Yang dilemparkan di meja kuasa Kemudian Sambil memandang dan menuding kepada empat orang tua itu Ia bilang Uang mukanya semua tuang-tuang itu Masuki dalam perhitungan ku tuan Pernahkan tuan bertemu dengan pengemis wanita itu Sin Cie menjadi sibuk Dia gelisah Empat jago dari Cio Liang Pei Sudah tak dapat dilawan ceng-ceng Sekarang muncul Hoang Lu itulah hebat pikirnya Gembira sangat si jongos dengan penuturannya Tanpa tunggu jawaban si anak muda Ia sudah meneruskan Walaupun uang arak mereka telah dibayarkan Empat orang tua itu tidak memperdulikannya Mereka terus repot dengan arak mereka sendiri Maka si wajah dimendongkol dengan tiba-tiba Ia berseru Sebelah tangannya diayun Lantas satu benda putih mengkilap Menyambar orang tua yang membawa tongkat Jangan ngeberahol hiyebin tertegun Mungkinkah pengemis wanita itu punya pedang wasiat Untung apa aku mendusa balik tanya si jongos Memang itu bukannya pedang wasiat akan Tetapi bedanya tak banyak Si orang tua angkat sumpitnya Akan tanggapi serangan Segera terdengar suaranya ring Suara bentrokan di antara senjata dan sumpit itu Habis itu aku tampak sumpit merupakan gagang rencengan Ketika aku mulanya melihat aku kaget bukan main Tahukah kau apa adanya benda yang dipakai menyerang itu Apakah itu hiyebin tanya Itu adalah serinceng sarung kuku Dan semuanya kena tercantol di antara sumpit Saking kagum Aku berseru dengan pujianku Selagi aku memuji Aku dengar satu suara nyaring Apakah suara itu kau tahu apakah itu kau lihat ini Jongos itu tarik tangan hiyebin Untuk bawa dia kepada buah meja Untuk unjuki pinggiran meja itu Di atas meja itu ada satu lubang yang kecil Ketika jongos ambil sebatang sumpit Dan memasukinya ke dalam lubang itu Tepat busurnya Menilah sumpitnya si orang tua Yang ditancapkan ke meja ini Jongos itu menjelaskan Tidakkah itu ada kepandayan Yang luar biasa Mungkin si pengemis wanita melihat dia Tidak punya kesanggupan melawan dia Lantas lari keluar kemudian Setelah si siangkong berlalu bersama-sama Empat orang tua itu Rupanya mereka ada dari satu rombongan Yang mengatur diri demikian rupa Untuk layani si pengemis wanita tua itu Ke arah mana perginya mereka itu Tanya sin cia di akhirnya Mereka menuju ke liang hiang Dusun di barat selatan sana Sahut seng jongos Tidak lama seberangkatnya mereka itu Si pengemis wanita tua datang puia Kali ini dia tinggalkan kalah dan kekurangnya itu Dia lelah berikan sepotong perak Kepadaku dengan pesan agar aku jaga itu kedua binatang berbisa Supaya jangan ada yang ganggu Selama ini keamanan ada sangat terganggu Majikan lelaki ingin tutup perusahaannya ini Nyonya majikan tidak mengijankannya Maka perusahaan disatu anjutinya Sin cia tidak tunggu sampai orang goceh habis Ia lantas lari keluar Mari kita susu serunya pada kawan-kawannya Maka semua memburu keluar untuk naik atas kuda mereka dan kabur Pada hari itu ia minggak Ceng-ceng sedang mendongkol dan berduka Setelah ambil putusan akan bawa abu ibunya ke Hoasan Untuk dikubur jadi satu dengan jenazah ayahnya Malah ia telah ambil keputusan sesudah penguburan ayah dan ibunya itu Ia akan habiskan jiwanya dengan bunuh diri Di samping kuburan ayah dan bundanya itu Ia merasa sangat tidak beruntung Sebab dapati bakal suami yang tidak mencinta Ceng-ceng mampir di Wanpeng dengan niatan menghibur diri Ia tidak sangka disitu ia bertemu sama Keempat yayanya yang segera kurung padanya Kemudian datang Hoangyo yang sudah adu kepandayan Hingga undeng San perlunjuki kelihayannya Akan bikin punjuk nyalinya pahlawan go to kau itu Hingga Nyonya itu mundur sendirinya Tahu bahwa dia tidak punya harapan akan lolos lagi dari tangannya Keempat yayanya itu Ceng-ceng dapat mengatasi diri Hingga selanjutnya ia tidak jari-jari Ia hanya khawatir ia nanti lantas dibikin mati Di situ juga sedang giatnya adalah Supaya ia bisa lebih dahulu mempersatukan Dan mengubur abu ibunya dengan tuang tulang Ayahnya ia ada cerdik Dalam saat berbahaya itu Ia masih dapat akal toa yayanya Ia mendengar undeng tat sambil ia hampirkan yayanya yang terus itu Untuk beri hormatnya Sesudah mana ia juga kasih hormat kepada ketiga yayanya Lainnya, empat yayanya itu heran menampak orang tak jari sedikit juga terhadap mereka Hingga mereka mengawasi saja Suye yayanya hendak pergi kemana Kemudian ceng-ceng tanya sambil ia tertawa Kau sendiri hendak pergi kemana Beng san tanya Aku sedang tunggu sahabatku siwan Karena kita lelah berjanji akan bertemu di sini Ceng-ceng jawab dengan karangannya belaka Lama si belum sampai Kelihatannya keempat yayanya itu terkejut mendengar disebutnya nama simciye Malah un benggie, si jie yayanya segera berbangkit letas ikut kami Katanya, aku lagi tunggu kawan Ceng-ceng berpura-pura Benggie ulur sebelah tangannya bagaikan berkesatu ebatnya kilat Sampai tahu-tahu ceng-ceng merasai lengannya tercekal keras Nadinya kena dipencet Hingga tanpa berdaya Ia mesti ikut bertindak keluar rumah makan Ia terus diajak naik bersama ke atas seekor kuda yang segera dilarikan Dan keras keluar kota Terus sampai di suatu tempat yang sepi sekali Di sini mereka berhenti dan turun di bawah sebuah pohon besar Tapi si nona di joroki hingga dia jatuh terjungkal anak hinagina Anak tidak tahu malu begitu Ia segera didamperat hari ini Tian adalah yang membuat kau bertemu kami Ceng-ceng lantas menangis Yeaya, aku salah apa dia tanya Aku minta Yeaya beri ampun padaku Lain kali aku nanti dengar kata Hektometer Kau masih mengharap hidup bentak Un Beng Gie Jaya itu Malah dia segera hunus pisau belatinya yang tajam Jaya, kau hendak bunuh aku Tanya ceng-ceng sambil menangis Kau berdosa Pantas kau terima kematianmu Kata Un Beng Gie Singgau Sem Yeaya, kata ceng-ceng tanpa perdulikan Girl Yeaya itu Lubuku adalah anak perempuan kandung dari kau Maka kepadamu aku minta tolong dalam satu has satu Tetapi buat minta dikasih tinggal hidup itulah kau Jangan harap kata engkong luar itu Ceng-ceng menangis pula Kalau nanti aku telah mati Katanya, aku minta kau tolong sampaikan sepucuk suratku kepada itu sahabat si Wan, kau pesan supaya dia sendiri saja yang pergi cari mustika Tidak usah dia tunggu Aku lagi tergerak hatinya keempat Yeaya itu mendengar kata-kata cari mustika Apakah itu yang hendak dicari Tanya mereka hampir berbareng Aku bakal mati Tak dapat aku buka rahasia Jawab ceng-ceng Aku cuma minta supaya suratku tolong disampaikan Nona ini robek ujung bajunya Ia ambil sepotong jarum dari sakunya Dengan itu dia tusuk jari tangannya Akan keluarkan darahnya itu Ia menulis di atas itu robekkan baju Masih keempat Yeaya itu tanya mustika apa itu yang hendak dicari Tetapi ceng-ceng menulis terus Ia tidak berikan jawabannya Ketika telah selesai Ia menulis Ia serahkan surat darah itu pada engkongnya Untuk sampaikan surat ini Sama Yeaya tidak usah kau menemukan sendiri orang si Wan ilu Ia bilang Cukup jikalau kau kirim orang ke wangpeng ke rumah makan Di mana kita lelah bertemu itu Meskipun ia sedang bersandiwara Tapi kapan ia ingat sin Cie Yang dikatakan tidak setia Ceng-ceng toh bersedih Hingga ia menangis pula dengan sedih Air matanya mengucur tak hentinya Kecempat Yeaya itu tidak tahu orang sedang permainkan mereka Mereka tidak tahu apa sebabnya cucu ini menangis demikian sedih Ketiga Ayeaye ada kali bengsan Untuk bakal surat darah itu Ceng-ceng menulis begini Dalam penghidupan kita ini Tidak dapat kita bertemu pula satu dengan lain Maka itu mustika kepunyaan ayahku Semuanya aku hadiahkan kepadamu Pergilah kau yang gali sendiri Tidak usah kau tunggu aku pula Hormatnya adikmu si Ceng Mustika Apakah itu benggo dan tak mungkinkah kau ketahui tempat simpannya itu Ceng-ceng cuma manggut dengan persatuahan Fui, kau menjual orang gero Yeaya itu bentak pula Mana ada mustika Ayahmu yang sudah mampus menjadi setan telah perdayakan kami Sekarang kau kembali hendak main Bila pua Ceng-ceng tidak menyahuti Hanya sambil tunduk Ia keluarkan dari sakunya sepasang kumala Yang disupukul 1 AM kan kepada sepotong ikat pinggang sutera Itulah kumala model kupu-kupu yang dapat dari satu di antara sepuluh peti harta karun Karena kupu-kupu itu indah hukirannya dan mungil Ia sengaja ambil untuk disimpan Setelah keluarkan kupu-kupu kumala itu Hingga dapat dilihat keempat Yeaya itu mendadak Ia berbangkit untuk berdiri tegak untuk kata juga secara menantang Terserah kepada kamu Suratku ini hendak kamu sampaikan kepada ayah matnya atau tidak Sekarang kamu bunuhlah aku Di antaranya suaranya itu Kumalanya itu jatuh ke tanah Sambil menerbitkan suara Ia lantas membungkuk untuk memungutnya Akan tetapi un benggo telah dahulu Ia menyambar merah matanya keempat Yeaya itu sesudah mereka lihat tegas itu Kumala kupu-kupu Mereka ada penjahat-penjahat dari puluhan tahun Kira bagaimana mereka tidak kenal mustika berharga Maka itu goncanglah hati mereka semua Dari mana kau peroleh ini Akhirnya mereka tanya Ceng-ceng tetap memisu Kau kasih tahu pada kami Mungkin kami akan selamatkan jiwamu Beng San lantas membujuk Itulah satu di antara barang mustika yang aku maksudkan Sahut ceng-ceng dengan romen terpaksa Bersama sama wanto aku itu Setelah kami pahamkan pengunjukan petanya Aku telah berhasil mendapat tempat mustika disimpan dan membongkarnya Sama sekali ada sepuluh peti Yang memuat pelbagai batu permata dan uang Ada tah sukar untuk bawa itu semua Maka aku ambil ini sepasang kupu-kupu Sekarang kita hendak pergi pula untuk ambil semua peti itu Kembali ia menangis Keempat ia ia itu jauhkan diri mereka untuk berdamai Mereka tidak takut si nona nanti kabur Sebab di tempat septi seperti itu Dengan gampang mereka dapat mengejarnya Nyatalah sekarang benar halnya mustika simpanan itu Kata un Beng San baik Kita paksa dia antar kita Untuk kita yang ambil Beng Gie usulkan Tiga saudara itu manggut lebih dahulu Kita dustakan dia bahwa kita akan memberi keampunan Beng San utarakan tipu dayanya Kalau nanti mustika sudah ada di dalam tangan kita Baru kita hukum dia Tiga saudara itu setuju Aku ada punya satu ker gampang Kata Beng Gie Di dahulu kita ambil mustikanya Setelah itu kacung hinajian ini kita belsaki ke dalam lubang bongkaran itu Untuk diurup pula Maka kalau nanti si binatang si wan itu datang menggali Dia bakal gali hanya mustika hidupnya ini Tidakkah itu bagus? Tiga saudara itu tertawa berkakakan Bagus pikiran wapik Kata mereka Yang puji adik bungsu itu Mereka itu girang karena sudah dapatkan ceng-ceng di luar dugaan Mereka juga bakal dapat harta karun Mereka hampirkan ceng-ceng Untuk didesak akan antar mereka ke tempat simpanan mustika Dengan si nona dijanjikan jiwanya akan dikasih tinggal hidup Ceng-ceng sedang bersandiwara Ia menampi akan antari semua ya-ya itu Adalah setelah dibujuk pulang pergi dan diancam juga Baru ia mau sebutkan Tempat simpan harta karun itu adalah di puncak gunung Hoasan Ia telah pikir Selagi empat ya-ya itu wepot bongkar tanah Ia mau cari ketika akan cari kuburan ayahnya Supaya bisa dikubur bersama dengan abu ibunya Sesudah itu seperti rencananya Ia hendak bunuh diri Karena ia telah unjuk bukti dan alasan yang masuk di akal Empat tertua dari Cio Liang Pei itu percaya omongan nona ini Ketika Daulung Goceo dapat bekuk Kim Choa Long Kun Yang dibawanya ke Hoasan, mereka memang sudah dengar halnya harta karun itu dipendam di gunung tersebut Hanya itu waktu, kecuali Kim Choa Long Kun bisa mengingat, mereka juga tidak peroleh suatu apa Belakangan pun terjadi lelakonnya Tio Chun Kyoa dan si pendeta yang dapat seragap Sin Chie dengan kesudahan mereka mati semua Perjalanan dilanjutkan dengan segera, dengan cepat luar biasa Malah hari itu, mereka tidak singgah lagi Sebabnya dari perjalanan cepat luar biasa ini karena kekhawatirannya keempat Ia ia itu nanti Sin Chie dapat susul mereka Karena mereka mengerti, asal mereka kesusul si anak muda Usaha mereka bisa gagal, jiwa mereka sendiri bisa hilang Maka bukan main lelahnya mereka berempat ketika itu sore Mereka sampai di tapal batas provinsi Soasai Lantas saja mereka cari hotel di mana paling dahulu mereka minta disajikan barang hidangan Benggie ada orang yang paling sembrono di antara keempat saudaranya itu pun paling kuat daharnya Maka dialah yang berteriak-teriak minta arak, sayur, dan mie Jongos telah bekerja sebat untuk layani tetamu-tetamunya ini Seperti biasanya, begitu lekas barang makanan sudah diatur di atas meja Benggie lantas mendahului saudara-saudaranya, daharnya sangat bernapsu Cheng Cheng diperkenankan duduk dahar bersama Di saat nona ini dan Beng Tat bertiga angkat sumpit serupa benda Melihat mana, dia kaget tidak terkira Sampai tubuhnya berdiri tegak bagaikan patung, lantas rubuh Beng Tat bersama dua saudaranya, juga Cheng Cheng kaget bukan main Benda yang dijepit sumpitnya Benggie itu adalah seekor kawa-kawa yang hitam Dan besar tiga saudara itu juga heran ketika mereka dapati Enggie masih saja berdiam Maka Beng Tat lantas mendekati untuk kerabat tubuhnya Engko ini kaget sekali, apabila ia telah kena rabat tubuh yang lantas mulai jadi dingin, sedang nafas di hidungnya Adik itu pun sudah berhenti berjalan dia kaget berbareng gusar sekali Dalam murkanya Beng San hampirkan kuasa restoran untuk dijambak Rubuh kuasa ini demikian keras, hingga tulang betisnya orang ini patah Hingga si kuasa pingsan, Beng San tunggu sampai orang sadar sendirinya Ia jambak dada orang, di lain pihak dia jepit bangkai kawa-kawa dengan sumpitnya untuk diantar ke depan muka kuasa itu Kau bernyali sangat besar Kau berani racuni kita Apakah ini dia tanya dengan bengis Kuasa itu kaget dan takut bukan main Rumah makan kami sudah dibuka selama 70 tahun Katanya dengan tubuh bergemetar dan suara tidak lancar Kita juga selalu jaga kebersihan dapur kita Heran entah dari mana datangnya ini binatang Beng San sam berpipi orang Sekali ia memencat Terpentanglah mulut si kuasa restoran itu Menyusul mana Bangkai kawa-kawa dimasuki ke dalam mulutnya Dijerjai Hingga bangkai itu kena tertelan Boleh dibilang dalam sekejap saja Kuasa restoran itu rubuh binasa Kulit di seluruh tubuhnya berubah menjadi hitam Karena ini Kacau lah keadaan di rumah makan itu Beng tak takut ceng-ceng lari Ia sambar nona ini Untuk diseret keluar begitu lekas Di akampi tubuhnya Beng Gie Beng San dan Beng Go jadi seperti kalap Mereka keluarkan senjata mereka Dengan apa mereka menyerang kalang kabutan Akan obrak-abrik rumah makan itu Di mana ada beberapa jongos dan tetamu lainnya Hingga sama sekali Rubuh tujuh atau delapan korban Kemudian sesudah melepas api akan bakar rumah penginapan Berikut rumah makan itu Baru mereka angkat kaki Tidak ada orang lainnya yang berani maju mencegah Beng tak pergi jauh juga Baru ia turunkan mayat adiknya Buat bersama dua saudaranya menggali lubang Akan kubur secara sembarangan pada saudara itu Kemudian mereka singgah di sebuah kudil tua Tiga saudara itu gusar dan berduka dengan berbareng Mereka menduga pada kejahatan kaum Ngo Tokau Karena tidak bisa jadi orang hotel berbuat demikian jahat Ceng-ceng tahu lihainya pihak Ngo Tokau Ia juga menduga pada kaum agama yang memuja bisa itu Pasti ini ada perbuatan Ho Angyo Si pengemis tua Terkanya Rupanya dia telah bayangi kita Karena kejadian hebat itu Ketika di lain harinya mereka mampir di rumah makan Untuk bersantap Beng tak suruh jongos cobai dulu semua barang makanan yang disajikan Sesudah didapat kenyataan Barang hidangan itu tidak ada racunnya Baru mereka dahan beberapa hari selanjutnya Perjalanan dilanjuti tanpa kejadian sesuatu Hingga hatinya tiga saudara Un itu menjadi sedikit lega Mereka melainkan tetap waspada Pada suatu malam di rumah penginapan Mendadak terdengar suara berisik di istal Jongos berteriak-teriak ada pencuri kuda Beng go kaget Ia pun gusar Sebab itulah kudanya Yang diganggu Ia lantas pergi ke belakang Untuk memeriksa Baru saja ia sampai di depan istal Mendadak ia dengar suara siur-siur dari tempat gelap di sampingnya Dengan sebal ia berkelit Tapi itulah semprotan barang cair Karenanya tidak dapat ia hindarkan diri Terutama mukanya yang kena tersemprot Dengan lantas ia dapat cium bau amis Ia lantas menduga jelek Karena ia lihai Sebab ia tidak rubuh seketika Ia masih sempat cabut ruyungnya Ia menyerang ke arah si pencuri kuda Ia bisa mendengar tegas Hingga ia tahu kemana Ia mesti arahkan senjatanya Ia pun merasa bagaimana Ia telah menyerang dengan jitu Dan dengar suara senjatanya Mengenai tubuh musuh Yang bebokongnya kena terhajar Hingga tulangnya patah Ha, tua bangka kau masih galak Demikian satu dentakan Yang dibarengi dengan satu bacokan Masih sempat benggau menyerang pula Lebih dahulu ia menangkis Hingga ia dapat lilit kampaknya Si penyerang Sesudah mana Ia membetot dengan keras Musuh tidak dapat pertahankan diri Dia terbetot keras Sampai tubuhnya terlempar Tepat mengenai tembok Hingga kepalanya pecah Dengan kepala hancur Tubuhnya terus rubuh binasa Beng Tat dan Beng San Menduga pada orang-orang jahat Tidak berarti Mereka percaya Beng Gau seorang cukup Untuk hajar si pencuri kuda Baru mereka kaget Ketika mereka dengar Saudara itu berkauk-kauk Hingga mereka lompat nemuru Beng Gau kedapatan Sedang menggaruk-garuk mukanya Masih saja ia perdengarkan suaranya Sampai Beng Tat lompat Untuk peluk tubuhnya Kau kenapa tanya ini Kanda Selung Beng San sendiri segera lompat keluar Untuk cari musuh Akan tetapi sia-sia saja Ia tak dapatkan siapa juga Maka ia lantas kembali Ia kaget Kapan ia dapat Si kandanya peluki adiknya Sambil kanda itu menangis Menggerung-gerung Nyatalah Dalam waktu yang pendek sekali Setelah dia berhenti Menggaruki mukanya Beng Gau telah berhenti bernepas Mukanya telah jadi tidak karuan Terutama bekas digaruk pulang Pergi tak hentinya Karena ia telah terkena semprotan bisa Yang pertama membuat ia merasa gatal Hingga ia tak tahan akan tak menggarukki mukanya Sedang matanya terus tidak dapat dibuka lagi Ketika 20 tahun dahulu Kim Cho'along Kun minggat dari tangan kita Katanya Beng Tat sambil menangis Dia sudah terputuskan urat-uratnya Dia telah jadi satu manusia bercacat Maka itu waktu Aku menyangka dia telah ditolongi orang-orang Gau Tokau Kau benar Beng San bilang Teranglah sudah Gau Tokau telah memusuhkan kami Secara diam-diam Kita telah diundang Cho'along San untuk bekerja sama-sama Walaupun usaha kita bermusuh satu pada lain Maka itu kenapa Ngau Tokau seterukan kami Nyatang Gau Tokau ada di pihak Kim Cho'along Kun Un Beng Tat berpikir sebentar Lantas berjingkrak Lutulah mungkin Katanya Kim Cho'along Kun punya bisa yang lihai Pasti dia punyakan perhubungan dengan Gau Tokau Dua saudara ini jadi ingat benar ketika dulu Kim Cho'along Kun datang mengacau di Chiyo Iang Untuk menuntut balas Karena ini diam-diam hati mereka gentar Tanpa banyak omong lagi Mereka rawat mayat Un Beng Gau untuk dikubur Sesudah mana mereka ambil putusan Untuk berangkat terus ke Ho'asan Guna cari dan bongkar harta karun Sesudah itu mereka hendak berdaya mencari balas Tetap mereka khawatir nanti diakali Maka itu baik di waktu berisli lahat Terutama di waktu dahar Mereka berlaku sangat hati-hati Di waktu malam Mereka sampai takut untuk mondok di hotel Pada suatu hari Beng Tat dan Beng San ajak Ceng-Ceng berhenti di sebuah kudil tua di tengah perjalanan Beng Tat Meskipun sudah tua Tenaganya tetap besar Maka dengan gampang ia angkat dua potong batu penggilingan yang berat Untuk dipakai menggalang pintu depan dan pintu belakang Supaya tidak ada orang yang bisa dobrak pintu itu di luar tahu mereka Secara demikian baru mereka dapat tidur dengan hati tenteram tepat tengah malam Ada terdengar suara berkelisik Sebagai ahli-ahli ilmu silat Atau orang-orang kangowulung Terang kupingnya dua saudara Un ini Mereka mendusin dengan lantas Mulanya terdengar suara seperti suara tikus Mereka tidak perhatikan Maka mereka tidur pula Un Beng San sudah tidur pula sayut-sayut Tak kala ia dapat cium bau harum Hingga ia merasakan hatinya Dirinya lega benar Hingga ia merasa sangat gembira Lantas seperti lagi melayang-layang Bagaikan ia berada di atas sorga Tidak lama dari itu Hatinya goncang dengan tiba-tiba Hingga ia mendusin sambil terus lompat bangun dengan berjingkrak Un Beng Tak juga lantas bangun Tapi ia berotak sangat cerdas Masih ia ingat ceng cahk Tangan kiri siapa ia tarik Maka di lain saat Keduanya sudah berada di samping meja Dari sini di antara sedikit sinar terang Mereka lihat Un Beng San sedang bersilat dengan tongkatnya yang lihai Sampai dia kena hajar patung Buddha Sampai patung itu patah dan rubuh Suara hajaran dan rubuhnya keras sekali Serubuhnya patung itu Dari belakang patung muncul dua bocah yang mengenakan pakaian serba kuning Bocah Yang satu yang bersenjatakan golok dengan berani terjang Beng San bocah yang lain memegang sebatang pipa sumpitan Dia bersedia akan sumpit atau semprot jago siun itu Menampak demikian Toa yeaya tidak ayah lagi dengan panah di tangannya Maka kapan senjata rahasia itu sudah melesat Kedua bocah baju kuning itu rubuh saling Susul jiwa mereka terbang melayang Meski sudah tidak ada musuh Un Beng San masih terus berkelahi satu Musuh sudah tidak ada Beng Tat teriaki adik itu Beng San seperti tidak buberis pemberitawan itu Ia terus saja bersilat Malah gerak-gerakannya makin hebat Rupanya ia telah terkena pengaruh hebat dari bau harum tadi Selaka pikir Beng Tat yang dari heran menjadi kaget Hingga ia bercuriga Ia lantas lompat maju Dengan niat rampas tongkat adik itu Akan tetapi samyaya putar tongkatnya sangat cepat dan rapat Hingga ia tidak sanggup merepatinya Selagi bersilat terus Mendadak yang ketiga dari ngeroceo Berteriak keras sendirinya Tanpa sebabnya habis mana Ujung tongkatnya diarahkan kepada dadanya senin diri Hingga ia terserang sangat hebat Berbareng sama memuntahkan darah hidup Ia rubuh terguling Terus saja tubuhnya menjadi kaku Beng Tat kaget tidak kepalang Tidak terkecuali ceng-ceng Ia telah saksikan ketiga yayanya binasa secara hebat Terbinasa oleh pihak ngero tokau Tidak lagi ia mempunyai rasa simpati kepada semua yayanya itu Toh sekarang ia merasa terharu juga Tanpa merasa ia berlinangkan air mata Beng Tat sampai tidak sanggup berkata-kata lagi Dengan tenang ia pondong tubuh adiknya untuk dibawa keluar Akan digalikan lubang Buat dipendam secara demikian saja Dia ada seorang yang hatinya paling keras Bagaikan baja Maka itu meski ia beri hormat penghabisan kepada adiknya itu Tidak ia menangis Mari kita berangkat kata dia pada ceng-ceng Kendati juga yayanya tinggal seorang Ceng-ceng masih juri Dengan terpaksa ia mengikut Akan lakukan perjalanan di malam yang gelap petang itu Sebelum mereka kenyang tidur Kali ini Un Beng Tat berlaku luar biasa waspada Pada suatu hari semasuknya dalam wilayah Siam Sai Un Beng Tat lihat satu bocah dengan pakaian serba merah Menghampirkan dia sampai dekat sekah satu i Mungkin dia ingat bocah-bocah serba kuning Ia jadi curiga Malah tanpa bilang suatu apa Dengan mendadak saja ia menyerang Tidak ampun lagi Bocah itu pecah batok kepalanya Tubuhnya rubuh binasa dalam sekejap Ceng-ceng kaget Ia ngeri tetapi terus ia bungkam Ia di juri akan saksikan romen bermuram doja Dari ia ia itu yang wajahnya menjadi gelap dan bengis Sementara itu orang sekarang mulai menuju ke kaki bukit Hoasan Sebagaimana gunungnya sudah tertampak dari kejauhan Mereka sudah jalan setengah harian Maka keduanya merasa sangat berdahaga Karena ini mereka singgah di sebuah paseban Untuk minum air Sedang kuda mereka dilepas untuk beristirahat Sebentar kemudian Un Beng Tat dihampirkan oleh seorang tani yang berlidah siamsai Sebagaimana Terdengarnya itu ketika ada menanya Apakah aku bicara sama Un Loya Chu Beng Tat berbangkit Apa kau mau tanyanya dengan bengis Tadi ada orang upahkan aku dua remcengan uang Aku diminta sampaikan surat untukmu Sahut petani itu Mana dia orang itu Dia sudah pergi lama Dia menunggang kuda Coba sambuti suratnya Beng Tat perintah Cheng CCNG Ia ada sangat licin Hingga ia tidak mau terima sendiri surat itu Cheng Cheng sambuti surat itu yang tertutup dalam sampul Rupanya seperti surat biasa Tidak ada yang mencuriga baru setelah itu Jagotua ini berani menerima itu dari tangan si nona Sama sekali surat itu ada tiga Yang pertama memuat tulisan Un Loya Toa Saat kematianmu sudah sampai Panas hatinya Beng Tat Hingga ia jadi sangat gelusar Ia mau lihat surat yang kedua Tapi surat ini terlepit Sukar dibuka lepitannya Akan tetapi ia telah jadi tidak sabaran Maka ia tempel jari tangannya ke mulut Ia basahkan surat dengan air ludahnya Baru sekarang surat itu dapat dibuka Bunyinya Jikalau kau tidak percaya Bacalah surat yang ketiga Meluap hawa amarahnya Jagotua ini Surat yang ketiga juga tertutup rapat Untuk dapat membukanya Beng Tat Mesti bawa pula jari tangannya ke dalam mulutnya Untuk basahi itu dengan air ludah di lidahnya Maka setelah kena dibasahkan Barulah surat ketiga itu dapat dibuka Untuk dibaca Akan tetapi kali ini Surat itu tidak ada huruf-hurufnya Apa yang terlihat lukisan gambarnya Seekor kekurang besar Serta gambarnya satu tengkorak manusia Dalam murkanya Karena sangat mendongkol Beng Tat Lemparkan surat itu ke tanah Boleh dibilang hampir berbareng Dengan itu ketua dari ciol yang Perasai sedikit sakit atau perih pada jari Terunjuk dari tangannya yang kanan Dan ujung lidahnya Segera ia ingat suatu apa Mendadak saja ia rasakan tubuhnya panas dingin Aku telah terpedaya pikirnya Kagetnya bukan kepalang Ia merasa pasti sudah jadi korban kelihayan musuh Surat-surat itu rupanya sengaja dilempel Supaya jadi sukar untuk buka lepitannya Supaya kalau toh mesti dibuka Ada diperlukan air untuk membasahkannya Air untuk membuka surat Yang paling gampang ialah air ludah Lebih dahulu daripada itu Mestinya racun telah dikenakan kepada surat bagian yang ditempel lekat itu Supaya dengan menggunai ludah Orang akan keracunan tanpa merasa Ini adalah satu di antara 36 tipu daya dari kaum Ngergo Tokau Dahulu Kim Cho Along Kun dapat pelajari ini dari Hoang Yo Maka ia bisa kenakan racun itu pada Kim Cho Pip Kipriya yang palsu Hingga Trio Chun Ki Urubuh sebagai korban Beng tak teliti dan waspada Tetapi ia tidak ingat sampai begitu jauh Maka sekarang ia telah menjadi korban Begitu ia insyaf Ketua dari Chio Liang Pe lantas ingat si petani Kapan ia angkat kepalanya Ia tampak orang sudah jalan pergi beberapa puluh tindak Dalam gusarnya Ia lompat untuk mengejar Baru ia sampai di luar paseban Ia rasai kepalanya sangat pusing Matanya berkunang-kunang Ia kuatkan hati Tidak peduli kepalanya Lantas terasakan sangat sakit Ia kerahkan tenaganya Ia menimpuk dengan tanah tangannya Petani itu memang ada orang Go Tokau Yang sedang menyamar Ia sudah serahkan suratnya Ia percaya ia sudah berhasil Maka ia berlalu dengan tenang Ia menjerit dengan keras Ketika tahu-tahu ia merasa Bebokongnya tertancap panah tangan Terus tubuhnya rubuh Jiwanya melayang pergi Un Beng tak tertawa seram Beberapa kali habis itu Tubuhnya rubuh terjengkang Tidak sanggup dia pertahankan diri Lagu Toa Ye A Ye A Kau kenapa tanya ceng-ceng Dengan kaget nona ini Masih belum tahu Suatu apa Ia tidak menyangka J1 E Malah ia hampiri Ye A Ye A itu sambil Membungkuk Ia hendak melihat muka orang Mendadak Beng tak geraki Tangan kirinya Menyusul itu Tombaknya melesat nyambar Ceng-ceng kaget Bukan main Mana dapat ia berkelit Lagi jarak mereka berdua Ada terlalu dekat Ia cuma lihat Berkelebatnya Satu cahaya putih perak Menuju ke arah dadanya Di saat nona ini Tutup kedua matanya Untuk terima binasa Mendadak ia Dengar suara barang keras beradu Menyusul rasa sakit Pada belakang kakinya Kapan ia buka Kedua matanya Ia dapatkan tombak pendek Terletak di dekat kakinya Adalah tombak itu Yang membuat ia Merasa sakit Sekarang ia ingin tahu Siapa-siapa Sudah tolongi padanya Pada waktu ia berbalik Mendadak ia rasakan Bebokongnya terpegang keras Sampai ia tak dapat berbalik Selagi ia heran dan bingung Tau-tau kedua tangannya Telah dipelikung ke belakang Diikat dengan keras Adalah sesudah Ia tidak berdaya baru Bisa menoleh Tapi kapan ia kenali Siapa yang tawan padanya Ia kaget melebih Waktu ia ditangkap Keempat yayanya Orang itu adalah Hoang Yo dari Ringgero Tokau Si Uwa beroman jelek Dan bengis yang menyeramkan Ceng-Ceng merasa Di tangan perempuan tua ini Ia bakalan tinggal dunia Dalam kera lebih hebat lagi Hoang Yo Tapinya tertawa Pada nona ini Tertawa dingin sekali Kau inginkan kematian kera Apa si Uwa tanya Kau pilih mati dengan Satu kali bacok Atau kau inginkan Dipaguti seribu ekor ular Selama tujuh kali tujuh Menjadi empat puluh sembilan hari Sesudah mana baru kau mati Ceng-Ceng bergidik Ia meramkan mata Ia tidak menyaut Kau antar aku mencari ayahmu yang tidak berbudi Itu kata pula si Uwa Dengan antari aku Aku akan bikin kau tidak sampai tersiksa Ceng-Ceng segera berpikir Memangnya aku hendak cari tulang-tulang ayah Baik aku antar padanya Sampai di sana Aku mau lihat Apa dia bisa bikin Maka ia menyahut dengan gagah Aku juga hendak tengok ayahku Mari kita pergi bersama Hoang Lo curiga Orang terima tawarannya demikian gampang Tapi Kim Cho Alokun telah jadi seorang bercacat Tidak peduli ilmu silatnya bagaimana lihai Ia toh tidak usah takut Begitu ia pikir Baik Mari kau antar aku Katanya sambil tertawa Kau merdekakan dulu aku Supaya aku bisa kubur mayat A.Y.A.Y.A. Ceng-Ceng minta Merdekakan kau Hektometer dia jemput tombak pendek dari Un Beng Tat Seorang diri terus dia menggali lubang di tepi jalanan Sesudah dia buatkan satu lubang cukup besar Dia gusur tubuhnya Beng Tat Juga tubuh orangnya sendiri untuk dilempar ke dalam lubang itu Yang dia lantas ruki sekedarnya Sembari nguruk Wah itu ngoceh seorang diri Meski juga ayahmu ada satu telur busuk Tidak nanti aku antapkan dia diperhina orang satu lain Empat tua bangka ini adalah yang membuat ayahmu mati Tidak? Hidup pun tidak Sudah setian lama aku hendak mencari balas kepada mereka Mengapa kau panggil dia A.Y.A.Y.A. Ceng-Ceng tidak mau menjawab Ia hanya jalan Mendaki gunung Selama hari itu Dua orang ini cuma bisa jalan kira lima puluh li Jalanan terus menanjak mereka berhenti di tengah gunung Untuk dapat beristirahat Supaya si Nona tidak berdaya dan tidak dapat kabur Kecuali kedua tangannya dipelikung terus Hoang Lo juga belenggu kedua kakinya Untuk itu ia telah sediakan tali kulit besoknya pagi Baru terang tanah Orang sudah berjalan pula Makin tinggi Jalanan makin sukar Hingga dari bertindak saja Orang perlu bantuan kedua tangan Untuk pegangan Hoang Lo sudah kehilangan tangan kirinya Tidak dapat ia bantu tarik Ceng-Ceng sebab tangan kanannya dipakai jamret batu atau oyot Maka itu terpaksa ia buka ikatan tangan si Nona Ia suruh si Nona jalan di depan ia sendiri di belakang Untuk sambil mengawasi Ceng-Ceng belum pernah sampai di gunung Hoasan Maka itu si Uah yang berbalik Mesti menunjukkan ia jalanan Malam itu mereka tidur di cabang pohon di tepi jurang Tapi Ceng-Ceng tak dapat tidur dengan tenang Ia berpikir banyak Terutama pikiri nasibnya di tangan orang jahat ini Saban-saban ia juga dengar pekek orang hutan Besoknya perjalanan dilanjuti Adalah di hari ketiga baru Sampailah mereka di puncak Hoasan Gunung Kesohor di arah barat Dari Sin Cie Ceng-Ceng pernah dengar penuturan perihal keadaan di tempat di mana ayahnya dikubur Sekarang ia perhatikan daerah gunung di sekitarnya Ia merasa tepat sekali lukisannya si anak muda Maka itu mulailah hatinya goncang Hingga sendirinya ia jadi berduka Tidak dapat ia cegah mengalir keluar air matanya Di mana dia sembunyi tanya Hoang Yo dengan bengis Ia tidak perdulikan orang sedang berduka sangat di sana Ceng-Ceng menunjuk kepada jurang Di sana ada sebuah gua, ayah di dalamnya Baik, mari kita pergi bersama si Ua Mengajak Ceng-Ceng bergidik waktu ia tampak wajah Ua itu Romen dia ini nampaknya jadi lebih bengis dan menakuti Mereka mesti jalan mutar untuk sampai di jurang Mereka baru jalan beberapa puluh tindak ketika keduanya dengar suara tertawa yang datangnya dari arah suatu tikungan Hoang Yo tarik tangannya Ceng-Ceng untuk diajak mendekam di antara rumput yang tinggi dan lebat Di sini lima jari tangannya yang berkuku lihai ditaruh dekat lehernya si Nona Jangan bersuara ia mengancam Tentu saja Ceng-Ceng takut Sebab satu kali ia bersuara Tenggorokannya bakal kena tercengkeram sebelum ia sempat berdaya Segera kelihatan dua orang mendatangi Yang satu ada imam tua Yang lain ada seorang tani dari usia pertengahan Ceng-Ceng segera kenali kuya Eng Chu Bok Siang Tojin serta Tong Pitye Suipo Aoye Chin Masing-masing guru dan saudara seperguruan yang tertua dari Sin Cie Ia tahu mereka itu lihai tapi ia tidak berani menjerit untuk minta tolong Ia dijerit untuk lima kuku beracun dari Hoang Yo Suhu bakal sampai lagi beberapa hari terdengar suara Aoye Chin yang berbicara sambil tertawa Juga supe-nya yang kecil bakal datang dalam lagi beberapa hari ini Maka itu waktu Loti yang tidak usah khawatir nanti tidak ada lawanmu main catur Bok Siang tertawa dengan nyaring Jikalau bukannya karena ingin main catur Untuk apa aku datang kemari justru kamu kaum Hoang Sanpei Hendak berapat kata imam itu Apa untuk bantu meramaikan saja? Tidak mereka bicara sambil jalan terus Hingga mereka tinggalkan Ceng-Ceng dan Hoang Yo Wah itu tidak berani berkutik ia insaf lihainya kaum Hoang Sanpei Tidak mau ia nanti kepergok Sesudah orang lewat jauh baru ia muncul pula Untuk pergi ke gua Ia keluarkan dadungnya yang ujungnya ia ikat kepada sebuah pohon besar Mari kita turun Ia ajak Ceng-Ceng Tubuh si nona bersama tubuhnya sendiri ia ikat bersama untuk bisa turun ke gua Di sini kata Ceng-Ceng Setelah ia lihat lubang gua Hatinya Hoang Lo goncang keras Setelah 20 tahun memikiri saja Tak sedetik juga ia mei satu upakannya Maka sekarang ia dapat cari tempat sembunyinya orang yang ia cintai Yang kemudian ia anggap sudah sia-siakan padanya Segera ia bakal bertemu sama orang yang dibuat pikiran itu Ia berpikir keras Apa ia mesti siksa lelaki itu Untuk kemudian baru bikin di abinasa Atau apa baik ia memberi ampun Kecuali berdebar hatinya Hoang Lo pun bergemetar Tangannya dirasakan dingin Dengan tangan kanan Ia mulai singkirkan batu-batu di mulut gua Setelah itu Ia suruh Ceng-Ceng merayap di depan Tadinya mulut gua sempit setelah Sintiai babati dengan pedang mustika Jalanan itu jadi cukup lebar Leluasa untuk orang keluar masuk Hoang Lo mengikuti dengan hati-hati Ia siap sedia Kalau-kalau Kim Cho'along Kun Nanti terjaga ia secara diam-diam Masih ia khawatirkan jago ular emas itu Ceng-Ceng memasuki gua dengan air matanya berlinang-linang Kemudian ia menangis sesenggukan ketika mereka sampai di bagian yang gelap Hoang Lo nyalakan api Sebagai sumbu atau obor Ia sulut ujung dadungnya Ia suruh si nona pegangi itu untuk maju lebih jauh Ceng-Ceng berkhawatir Kalau dadung itu terbakar habis Care bagaimana kita bisa keluar dari sini Demikian pikirnya Tidak heran kalau aku tidak kembali Sebab di sini telah kumpul ayah dan ibuku Tapi dia ini Apa dia juga tidak mau keluar pula Nona ini tidak tahu Hoang Lo juga sudah nekat Tidak mau ia keluar pula Dengan masih hidup dari gua itu Jalan lagi sedikit jauh Gua ini mulai bercuriga Ia lihat tempat bukan seperti ditempati manusia Mendadak ia jambak pun Daksi nona Hai, kau hendak main gelas sama nyonya mu tegurnya Awas, aku nanti bikin kau mampus secara kecewa Ceng-Ceng cuma bisa berserah Jalan lagi sedikit Tiba-tiba ada angin dingin menyambar Lalu di depan mereka berdiri sebuah kamar basa tu Hoang Lo angkat obor untuk awasi di sekitarnya Pada empat penjuru tembok ia tampak Gambar-gambar peta dari ilmu silatiap pun Segera dapat boka pemberian tahu yang Shin Chie pernah ketemukan Yaitu Mustika berharga, ilmu rahasia Diberikan kepada yang berjodoh Siapa yang masuk dalam pintuku Menemui bencana Jangan penasaran Hoang Lo kenali hurufi tulisan Kim Choa Long Kun Melihat surat itu lenyap kesangsiannya Tapi hatinya terus memukul Pua Suratnya ada Orangnya belum nampak Saat Gie, kau keluar Ia memanggil suara itu nyaring halus Kamar ada kecil Maka terdengarnya nyata sekali Akan tetapi Jawabannya tidak ada Maka Hoang Yo lantas berdiam akan tenangkan diri Kamar batu itu kosong dari manusia Dimana dia tiba-tiba ia bentak ceng-ceng Sesudah sia-sia saja ia memanggil lagi beberapa kali Di sini sahut si Nona sambil menangis Dengan tangannya menunjuk ke tanah Dengan tiba-tiba saja Hoang Yo merasa matanya gelap Kepalanya pusing Hingga ia sambar lengan si Nona Untuk ia pegangan Kalau tidak Ia bisa rubuh terguling Apa tanyanya kemudian dengan suara serat Ayah dikubur di sini Sahut ceng-ceng Yang menangis terus Hoang Yo menjerit dengan tertahan Kihah, oh, kiranya dia sudah mati Tak kuat lagi dia menahan tubuhnya Ia rubuh mendelepok di atas batu Dimana Kim Cho Along Kun biasa berduduk Sekejap saja Hilang penasarannya sejak puluhan tahun Sekarang teringatlah ia akan cintanya Kepada orang yang dicintainya itu Nah, pergilah kau Aku beri ampun padamu Akhirnya ia kata pada ceng-ceng Suaranya lemah Melihat orang demikian berduka Tanpa merasa Ceng-ceng jadi berbalik Merasa kasehan Ia ingat biar bagaimana Ayahnya toh telah sia-siakan Uwa ini yang tadinya ada satu nona cantik Dan mencinta keras Memang ada sebab Kenapa ayahnya belum ingin ketemui Kekasih ini Sampai mereka jadi terpisah Untuk sesatu amalamanya Karena rasa kasehannya ini Dengan tidak merasa ceng-ceng peluk Uwa itu Yang ia tadinya takut dibagaikan Melihat iblis Ia menangis dengan keras Pergi kau Lekasan Kata pula Hoangyo Kalau sebentar dadung telah terbakar habis Kau tidak bakalan bisa keluar satu lagi Kau sendiri tanya si nona Aku hendak berdiam di sim Untuk temani ayahmu Satu aku juga tidak mau keluar lagi Kata ceng-ceng Hoangyo sudah terbenam dalam kedukaan Ia tidak pedulikan lagi nona itu Ceng-ceng menangis terus Tiba-tiba saja Hoangyo berbangkit Untuk dengan tangannya lantas Mengkeruki tanah untuk digali Ia bekerja bagaikan kalap Kau hendak bikin apa Tanya ceng-ceng kaget Aku telah pikir dia untuk 20 tahun Sahut si uwa dengan sedih Selama itu Tidak pernah aku ketemui orangnya Maka melihat saja tulang-tulangnya pun boleh juga Ceng-ceng kaget dan berkhawatir Ia tampak orang punya romen Dan sikap yang berubah Hoangyo terus menggali Tangannya bekerja seperti pacul saja Setelah berselang lama juga Muncullah tulang-tulang manusia Itulah tulangnya Kim Cho Al-Long Kun Yang sentia kubur dengan baik Sesudah setian lama Semua tulang itu masih tinggal utuh Ceng-ceng menangis Ia tubruk tulang-tulang ayahnya itu Hoangyo masih menggali Sampai ia dapat angkat sebuah tengkorak Ia rangkul itu Ia menangis Ya ciumi Hei-Long Hei-Long Aku datang melongok padamu Katanya dengan sedih Ia memanggil suami kepada tengkorak itu Ia menangis Lalu ia nyanyi dengan perlahan sekali Ceng-ceng dengar itu nyanyian Sepatah kata juga Ia tidak mengerti habis menyanyi Hoangyo ciumi tengkorak itu Dengan bernafsu Ia jadi seperti kalap Baru ia berhenti ketika Ia menjerit dengan tiba-tiba Sebab ada apa yang tajam Yang menusuk mukanya Hingga ia merasa sakit Dan kaget Lantas ia bawa tengkorak itu Kedepan api Untuk diawasi dengan seksama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!